Hai seperti ini kerjanya Nah tuh itu langsung ketarik ke atas ya dan si rantai keteng itu enggak kendor lagi nih tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya oke di sini ada mesinnya di hadapan saya ada mesin Honda GL dan saya akan sharing ya akan videokan sebuah tutorial cara modif untuk setelan keteng ya karena ini biasanya kalau setelan keteng seperti ini yang ada di bawah seperti ini yang mirip GL atau CB biasanya kalau udah kendor sedikit juga ini enggak bisa di setel lagi nih nih ini udah nggak bisa di setel ya ini kita coba longgarin juga nih untuk setelan atasnya nih Nah tetap aja nggak maju ya karena ini walaupun diganti jadi biasanya ini tetap kendor seperti ini kalau tanpa di modif ya ini kita harus modif dulu untuk setelan ketengnya nanti walaupun keteng ini udah agak kendor banget ya tapi tetep tetep masih bisa di setel jadi kelanjut kita ke tutorialnya pertama-tama kita bongkar dulu untuk bagian nah ini setelan keteng bawah ini ya karena ini kemungkinan besar enggak Hai dipakai lagi nanti akan saya bongkar aja ini ini kita bongkar dulu menggunakan kunci 10t dan ini ternyata longgar ya untuk bautnya nah ini Hai untuk bagian mur penyetelnya ini kita bongkar juga di New celebration ства depan 비 beres pagain ab bent w tent mun ini kita modif ini kita rubahnya untuk bagian penariknya penarik dari tensioner itu kita rubah kita modif nah nanti kita sambung pakai lasannya seperti ini jadi dia itu about ini untuk peganti per yang atau tonjokan yang ada di sini di bawah ya Nah ini dia fungsinya untuk pengganti per atau tonjokan yang ada di bawah sini ya saya ulangi ya jadi nanti untuk tonjokan yang ada di bawah sini nah ini kita buang kita nggak usah pakai lagi Oke ini kita potong sekitar 2 cm nanti kita sambung dengan baut seperti ini ya dan nanti kita tempel dengan lasan Oke lanjut ke pengelasannya nah ini untuk penariknya ini udah beres ya udah beres di las disambung dengan menggunakan baut 10 lanjut kita untuk nah baut seperti ini yang yang ada di atas ya ini kan ada dratnya ini bekas yang lama kita buang dratnya ini agar si baut 10 ini bisa longgar ya enggak ada drat seperti ini kita bor ya dengan menggunakan bor berapa milih ya intinya ini bornya lebih besar dari drat baut 10 ini ya Oke lanjut kita ke pengaburan nya oke ini untuk bautnya ini udah dibor ya dibuang apa dibuang dratnya nah ini agar ini masuknya nanti seperti ini nih masuk Oke ini eh langsung aja kita masukkan ya ke sini seperti semula seperti tadi nah ini kita masukkan ke sini dulu oke ini udah masuk ya Nah ini udah masuk oke oke ini udah ini ya udah masuk jadi ini keteng bisa kita langsung pasang aja rantai ketengnya bisa langsung dipasang ya oke ini masih longgar ya Nah ini masih longgar jadi untuk biar tidak kita longgar nah ini kita pasang dulu untuk baut yang tadi buat 14 ya yang tadi dibor dibuang ini apa dibuang dratnya termasukin dulu kita kasih lem ya sedikit oke lanjut kita dorong ini ya untuk bagian setelahnya nah ini kita kasih mur dari sini kita kasih mur dari atas ya dari sini kita kasih mur nah seperti ini jadi dia itu kerjanya seperti ini ya dia itu murnya harus kita gencengkan nanti ini untuk tensi ini ya untuk tensi ini bakal menekan rantai ketengnya agar tidak kendor nah seperti ini kerjanya nah tuh dia itu langsung ketarik ke atas ya dan si rantai keteng itu nggak kendor lagi nih tuh bisa kenceng ya nggak kayak tadi waktu pakai tonjokan ini dia itu nggak bisa kenceng-kenceng ya walaupun ketengnya diganti biasanya dia itu tetap kendor tapi dengan dimodif seperti ini si keteng itu walaupun udah kendor dia masih bisa disetel seperti ini ya nah ini udah kenceng bisa dilihat nih udah kenceng ya nggak seperti tadi kendor jadi trik ini bisa diaplikasikan di motor GL100, GL125, CB100 dan CB125 ya ini bisa ya yang setelan ketengnya ada di bawah seperti ini ya kalau yang di atas seperti ini seperti tigre Megapro dia itu udah nggak usah dimodif lagi ya karena kalau setelan keteng seperti ini yang di bawah ini harus dimodif jadi biar keteng itu aman walaupun udah kendor masih tetap bisa disetel lagi ya oke mantap tuh ini tinggal pasang aja komponen-komponen yang lain mungkin dan keteng ini udah aman Oke jangan lupa like share komentar subscribe ya untuk channel saya biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorialnya Oke lanjut mantap selamat menikmati